Intro Beberapa hewan emang udah biasa terlihat berinteraksi dengan manusia yang membuat kita tuh gak heran ya kalau mereka tuh jadi peliharaan sekalipun Mungkin contohnya itu seperti kucing atau anjing Tapi bukan gak mungkin guys, hewan yang biasa kalian lihat di kebun binatang itu seperti harimau juga dijadiin peliharaan loh Biasanya sih kalau hewan liar itu ketika ketemu manusia Mereka akan mengambil sikap defensif dan cenderung menyerang mereka Karena merasa manusia sendiri itu adalah ancaman buat mereka tuh guys Nah ada beberapa pertemuan hewan dengan manusia itu yang mungkin rasanya gak pernah kalian juga nih Kira-kira EFC, coba yuk kita bahas aja Ular Ular meskipun bisa jadi peliharaan manusia dan berubah jadi jinak Tetapi ular sendiri tuh emang yang jarang atau bahkan gak pernah dicen sama manusia itu Tetap sifat aslinya itu ada yang galak guys Contohnya aja, ular ini yang nyasar di supermarket itu Meskipun di tubuhkan habitat dia Ular ini tuh bersikap untuk melindungi area tersebut tuh guys Dan defensif banget ke manusianya Mengejutkannya ketika ular tersebut ditangkap Ternyata ular tersebut tuh panjang banget loh guys Serem banget gitu Kalau beli beginian ketika kalian lagi belanja di supermarket Tapi ada juga nih guys, ular yang kayaknya itu seperti kehausan Dan sepertinya tuh nerima aja nih minuman yang dikasih sama orang asing Padahal ular ini tuh bukan peliharaan dia Buaya Mungkin kalau buaya-buaya yang kecil ada aja ya Yang jadi peliharaan orang-orang Tapi kalau buaya yang ukuran sebesar gitu Gak mungkin lah jadi jadi peliharaan Soalnya kalian lihat aja nih Buaya yang sering mendapatkan pengunjung aja Masih begini nih sikapnya guys Apalagi kalau ketemunya di hutan Ketika masuk ke teritorinya Bisa-bisa kalian dikejar kemalahan Cuma coba bayangin nih guys Kalau kalian lagi ada di posisi orang ini Ketika lagi di danau ngeliat beginian Kira-kira bisa gak tuh guys Kalian setenang itu Kura-kura Kura-kura biasanya dikenal sebagai hewan yang kalem Dan berumur panjang kan guys Kalian ingin juga dong Kalau kura-kura itu biasanya jalan lama kan Tapi kalian lihat deh Kura-kura ini waktu dideketin sama manusia Yang ada tuh malahan kabur dengan cepet banget Begini loh guys Beruang Beruang emang kalau diliatin Fli boneka lucu-lucu guys Tapi kalau ngeliat aslinya di alam liar Sebetulnya mereka itu termasuk satuan Cukup ganas loh guys Tapi coba deh kalian lihat Sepertinya mereka ketika ngeliat manusia Mereka itu gak bersebut agresif Kecuali mungkin diprovokasi kali ya Contoh lainnya itu Beruang disini nih Dia itu malah menghindari kontak dengan manusia Yang ditinggal di rumah itu tuh guys Orang satu ini juga pas lagi lari-lari Malahan dikejar sama buruan raksasa Yang pengen diminta es krimnya tuh sama dia guys Hmm kira-kira kalian pernah nih guys Ketemu hewan-hewan aneh Atau hewan raksasa gitu Ketika kalian lagi gak di kebun binatang Coba deh tulis di kolom komentar di bawah video ini ya Yaudah Sekitu dulu aja guys Video kali ini Jangan lupa juga dong Mungkin like dan share video ini Kalau kalian suka Tapi kalau gak suka Di dislike juga gak apa-apa Sub indo by broth3rmax